Kalau makam Almarhum mau ditimpa dengan orang lain, kenapa emangnya masalahnya apa? Ternyata belum dibayar, belum diperpanjang. Nah disitu yaudah, akhirnya saya beresin semua. Saya berpikir, waduh, saya sebagai seorang anak aja kadang kan pangen dengan orang tua, pengen siaran. Itu sih, aduh aku membahas makam gimana ya, ya kalau dari pihak aku pribadi, gimana ya aku ngejawabnya? Ya kalau aku rasa gak usah, gak perlu, gak perlu semua itu, gak perlu, gak perlu, ini mereka udah meninggal, Mereka udah ditergirkan untuk sehidup sehidup, terus Alhamdulillah kaji pun udah punya tempat yang bersampingan. Mungkin beberapa kali saya pernah posting juga di media sosial saya, Pulau Jawa. Almarhumah nenek-kakek saya dimakamkan bersampingan, dan Almarhumah bapak ibu saya pun dimakamkan bersampingan. Sebagai anak, saya sangat terharu, saya sangat, sangat, apa ya, sangat bangga ketika ziarah ke makam beliau dan melihat mereka itu bener-bener sehidup semati. Bukan hanya di dunia mereka bersampingan, tapi juga dalam kita melihat makam pun mereka bersampingan. Dan insya Allah di sana juga mereka selalu bersamanya. Selalu kabarnya Pak Dodi pun masih ngelalu. Masa panjang, masih panjang. Malah itu sih, aku sebenarnya udah gak mau ini ya, cuman ya memang, memang, ya mau apa dipindah ke sana. Memang gak, ya kalau mau flash dari ke belakang ya, cuman ngiri sih sebetulnya. Dulu aja Almarhumah, Almarhumah malusnya udah mau digusur, gara-gara belum, apa namanya, belum dibayar, belum dipertanjang. Dan disitu, saya baru dapet info dari petugas makamnya, yang saat itu infonya, apa, mencari beliau dan tidak pernah bertemu. Udah berkali-kali ke rumahnya juga, akhirnya minta nomor telepon ke, apa namanya, neneknya Eca. Minta nomor telepon saya dan memang pada saat itu menghubungi saya. Dan menceritakan, maksudnya mau beritahu ya, ibu, ini saya, apa namanya, mau kasih tahu kalau, kalau makam Almarhum mau ditimpa dengan orang lain. Nah kenapa emangnya, masalahnya apa? Ternyata belum dibayar, belum dipertanjang. Nah disitu yaudah, akhirnya saya beresin semua. Saya berpikir, waduh, saya sebagai seorang anak aja, kadang kan kangen dengan orang tua, pengen ziarah, pengen ke makam. Gimana kalau terjadi sampai digusur, sampai ditimpa dengan makam orang lain. Itu yang bikin, ya, jiwa keibuan, jiwa orang tua, jiwa manusiaan saya, yaudah akhirnya saya beresin, saya bayar semuanya. Dan alhamdulillah setelah Almarhum Vanessa keluar dari pesantren Surabaya, alhamdulillah banyak rejeki. Dan alhamdulillah Almarhumah menunaikan tugasnya, ya, melanjutkan untuk membiayai, apa, kerawatan makam, membiayai, apa namanya. Perpanjang, ya, perpanjang makam untuk selanjutnya. Setelah Almarhumah keluar dari Surabaya, mungkin rejikinya sudah mulai stabil, jadi ya, aku bersyukur aja. Itu tahun berapa ya, 2017 atau 2018 waktu itu, waktu saya pertanjang, karena di makam itu kan lima tahun sekali, kalau nggak salah, itu harus dipertanjang, gitu. Dan waktu itu saya mendapatkan kabar itu, itu udah, wah, luar biasa ini sampai ini. Nah, itu yang, untuk apa lagi, gitu, ya, kan, untuk apa lagi, gitu. Beneran, beneran, takut-bener, takut-bener, itu terjadi lagi kepada kakak. Gakak diurus lagi, ah. Iya, iya, takut aja ya, takut terjadi seperti itu lagi, tapi mudah-mudahan sih, kalau memang, ya, kita kan, kita hanya bisa pasrah ya, Pak Aji. Kalau memang, memang, bersih keras, ingin memindahkan, ya, kita cuma bisa mendoakan aja. Kalau makam di Ugarit Ibu, tuh, mana juga protes gitu Pak Aji, gitu? Ya, ya, ya. Kesimpulannya, kembalikan saja lagi, kalau protes, kalaunya, yang penting, udah dipernaiki. Iya, kan saya udah bilang tadi, ke orang makam, gak tanya, kan, ke saya sih. Tidak ada izin ke pihak Dudi, gitu, maksudnya gak beri, ya. Iya, semua. Iya, kan, waktu itu kan, saya mau saya berpati. Jadi, tentu, gak mungkin saya berpati, ya kan, kan, menantu saya juga di situ, masa saya berpati di situ? Masa saya berpati di situ, tetapi saya gak mau menabrak hatian, kemudian datang surat peringatan dengan saya, ya, saya bantuan lah. Tetapi, waktu itu, orang berpati di situ, saya tanggung jawab Pak Aji, katanya. Oh, Pak Aji, ya, saya gak mau dibawa-bawa, saya bilang begitu, jangan orang yang membantu, memperbaiki, dibawa-bawa. Saya bilang begitu. Ya, ya, gak apa-apa Pak Aji, katanya, saya mau perbaikannya. Saya mau perbaikannya. Saya mau menurut saya bagusan. Dari awal memang saya mau memperbaiki, karena, ya, anak saya menantu saya, kan, pantas, masa saya perbaiki satu? Ya, gak mungkin, ya, dong. Tapi, kemudian datang surat, ya, saya berhentikan. Saya pikir gak sampai seperti itunya saya dilarang untuk memperbaiki. Tapi, ternyata dilarang, ya, saya berhentikan. Kemudian, orang yang milik lahan di situ, bilang, saya tanggung jawab Pak Aji, katanya. Pak Aji tanggung jawab, iya. Yang menjaga, tanggung jawab. Sudah, terserah. Tapi, sempat berhenti juga saya waktu itu sehari, Bapak. Jadi, sekarang kalau mau perbaikannya, ya, tanyalah sama orang itu lagi. Jadi, saya rasanya sudah tidak menabrak saya rambu-rambu atau aturan lain, saya rasanya. Oke. Oke.